baiklah adik-adik, disini kakak akan menjelaskan tentang pembagian progabit ada yang tanya, pertanyaannya sederhana cuma saya bahaskan disini 48 dibagi 2, itu bagaimana caranya sih? jadi dibaginya itu satu-satu ya adik jadi 4 dulu dibagi 2 4 dibagi 2 berapa sih? kalau bingung, ya ini tak kasih perkalian 2 x 1, 2 2 x 2, 4 2 x 3, 6 2 x 4, 8 2 x 5, itu 10 2 x 6, 12 2 x 7, 14 2 x 8, 16 2 x 9, 18 ini perkalian bilangan 2 4 bagi 2, mana 4 bagi 2? oh ini, oh ternyata dapat 2 ini berarti dapatnya adalah 2 disini kemudian dikalikan 2 x 2 tulis disini ditulis boleh, tidak juga tidak apa-apa 2 x 2 hasilnya berapa sih? 4 begini hasilnya adalah 4 kemudian dikurangi 4 dikurangi 4 0 8 turun, taruh disini 8 dibagi 2, mana 8 ada, tidak? oh ini ada 8 pas hasilnya berapa? oh 4 berarti 4 ditaruh di atas kemudian dikalikan 2 x 4 itu sama dengan 8 dikurangi 8 kurangi 8 0 pas jadi 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24 bagaimana kalau yang angka lainnya 48 misalkan bilangan ganjil misalkan 57 dibagi 2 ini bagaimana caranya? sama langkahnya bagaimana? ini 5 dibagi 2 bisa, tidak? oh bisa mana? dapat ini 2 atau angkanya saya ganti ya bukan 5 biar tidak sama 97 misalkan 9 bagi 2 bisa, tidak? bisa dapat berapa ya? oh 2 4 6 8 10 oh kebesaran kalau 10 berarti 8 hasilnya adalah 4 karena 2 x 4 8 dibawahnya 9 jadi hasilnya 4 disini tulis disini baru dikalikan disini 2 x 4 sama dengan 8 terus dikurangi 9 kurangi 8 itu 1 7 turun begini 17 17 dibagi 2 17 8 10 12 14 16 18 kebesaran berarti ini 16 berarti dapat 8 tulis disini 2 x 8 ini ditulis boleh tidak juga tidak apa-apa ini kan mempermudah saja saya tulis 2 x 8 adalah 16 saya kurangi 7 kurangi 6 itu 1 1 kurangi 1 0 tidak ditulis boleh ditulis tidak apa-apa 1 sudah tidak ada lagi kalau seandainya menjadikan pecahan campuran berarti hasilnya 48 1 per 2 jadi kalau pecahan campurannya berarti 48 1 per 2 begini 48 1 per 2 kalau pecahan campuran tapi kalau sampai pecahan desimal pakai koma-koma atau sampai koma-koma berarti dilanjut lagi dikasih 0 yang atas dikasih koma begitu 10 dibagi 2 10 bagi 2 oh ini ada 10 berarti hasilnya 5 ditaruh disini disini 2 x 5 sama dengan 10 10 kurangi 10 0 hasilnya adalah 48 yang ditanyakan tadi hasilnya adalah 24 begitu langkahnya kurang lebih seperti ini terima kasih semoga bermanfaat amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati